Selamat pagi teman-teman, saya akan memberikan informasi lanjutan berkaitan dengan pemberkasan yang harus disiapkan oleh rekan-rekan guru sekalian Kali ini untuk teman-teman guru yang akan naik pangkat golongan ruang dari 3A ke 3B Ada beberapa berkas yang harus disiapkan disini, saya akan bacakan berkas dan jumlanya ya teman-teman Yang pertama surat pengantar 2, daftar isi 2, fotokopi sesuai asli SK pangkat terakhir 3A 4 Fotokopi sesuai asli SK pangkat terakhir 4 Fotokopi sesuai asli SK 80% 4 Fotokopi sesuai asli SK 100% 4 Fotokopi sesuai asli Karpek, Karpek lama bukan E-Karpek 4 Fotokopi sesuai asli konversi NIP baru jika ada 4 Fotokopi sesuai asli NUPTK legalisirkadis 4 Fotokopi sesuai asli sertifikat pendidik legalisirkadis 4 Fotokopi sesuai asli SK pengangkatan pertama kali dalam jabatan fungsional guru 4 Fotokopi sesuai asli SK mutasi jika mengalami mutasi sekolah bukan SPK 4 Fotokopi sesuai asli SK penyesuaian jabatan jika di dalam SK pangkat terakhir masih tertera jabatan lama Dan SK kenaikan jabatan dari golongan 2 ke golongan 3 4 Fotokopi sesuai asli SK jabatan kepala sekolah bagi yang menduduki jabatan kepala sekolah 4 Fotokopi sesuai asli SKP 2 tahun terakhir tanah tangan saja tanpa cap 4 Fotokopi sesuai asli konversi NIP pejabat penilai 4 Fotokopi sesuai asli konversi NIP atasan pejabat penilai 4 Fotokopi sesuai asli ijasa transkrip nilai dan akta 4 S1 legalisir basa jika penyesuaian ijasa 4 Fotokopi sesuai asli ijasa dan transkrip nilai sebelumnya jika penyesuaian ijasa 4 Fotokopi sesuai asli izin belajar tugas belajar jika penyesuaian ijasa 4 Fotokopi sesuai asli sertifikat akreditasi program studi masa berlaku sesuai tahun ijasa perolehan jika penyesuaian ijasa 4 Daftar usulan penetapan angka kredit DUPAK dan lampirannya 2 Fotokopi sesuai asli SK pembagian tugas belajar mengajar dari TMT penilaian PAK terakhir 2 tahun terakhir legalisir kadis jika penyesuaian ijasa maka 1 tahun terakhir rangkap 3 Fotokopi sesuai asli kartu organisasi profesi legalisir kepala sekolah Minimal memiliki 3 sertifikat pelatihan pengembangan diri 1 sertifikat paling kurang 30 jam pertemuan Buatkan surat tugas dari semua sertifikat pelatihan dan buatkan laporan pengembangan diri dari semua sertifikat pelatihan yang dimiliki Dijiliterapi dan yang terakhir berkas dokumen persyaratan diisi dalam 2 map sel hekler plastik warna biru muda Satu map berisi satu rangkap dan sisanya diisi pada map lainnya disusun berdasarkan urutan checklist Demikian teman-teman untuk syarat kenaikan pangkat dari golongan 3A ke 3B Terima kasih telah menonton!